Kita beralih ke informasi selanjutnya, peringatan Hari Guru Nasional di SD Negeri 2 Yukum Jaya, Kecamatan Terbangki Besar, Lamung Tengah, diwarnai tangis haru puluhan murid. Inilah suasana peringatan Hari Guru Nasional di SDN 2 Yukum Jaya, Lamung Tengah. Meski di tengah rintik hujan, puluhan murid dan juga guru tetap antusias dan semangat melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dengan perasaan haru disertai tangisan, para siswa-siswi SD Negeri 2 Yukum Jaya menyerahkan beraneka ragam hadiah, seperti sabun cuci pakaian, roti, coklat hingga aksesoris kepada para guru. Kepala SD Negeri 2 Yukum Jaya mengatakan rangkaian Hari Guru yang telah dilaksanakan yakni upacara, kemudian dilanjutkan pemberian hadiah dari murid, pemotongan tumpeng dan ditutup dengan pentas seri. Agar ke depannya murid-murid yang memadukkan anak-anak ini, ke depannya bisa menciptakan dan menghasilkan anak-anak yang memiliki cipta-cipta luar biasa, menjadi generasi yang lebih baik, maju dan menanjukan usaha dan barangnya. Bu, dengan situasi seperti ini tadi hujan rintik-rintik, kenapa masih kita jalankan bu, upacara bu? Karena tanggung jawab kami sebagai bu, hujan pun tidak akan jadi masalah untuk kami, anak-anak di sepanjang. Ada pesan yang mau disampaikan kepada murid-murid, Bu, di momentum Hari Guru ini, Bu? Oh iya, satu pesan kami untuk anak-anak di momentum Hari Guru ini adalah, supaya anak-anak mau belajar rajin, mau bekerja terang, mandiri, tidak bertanggung tangan, karena guru selalu berusaha untuk membantu segala kesempatan mereka di hari Guru ini. istilahnya tidak ada guru yang hebat, tapi banyak anak-anak yang terlahir dan terlalu berusaha dari guru yang terlalu berusaha. Momentum Hari Guru Nasional diharap dapat membangkitkan sumagat lebih kuat dari Dewan Guru selaku pengajar, agar tetap teguh, sabar, menjalankan tugas mulia, yakni mencerdaskan anak bangsa. Dari Lampung Tengah, T. Jawa Luyo, Metro TV Lampung.